Pemerintah kota Pontianak masih melakukan sejumlah persiapan terkait pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1. Saat ini proses yang berjalan adalah pembebasan lahan milik warga, baik penilaian ganti rugi di area Pontianak Timur maupun di Pontianak Selatan. Sementara itu pengerjaan konstruksi ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2021. Kapuas 1 kita tetap serius ya, pembebasan lahannya secepatnya tahun ini 2020 harus selesai. Dan harapan kita 2021 dimulai pekerjaan konstruksinya. Ini sekarang akresa sedang bekerja untuk pembebasan tanah, baik yang di wilayah Selatan maupun di wilayah Kimur. Nah, nanti kalau sudah selesai kita akan antarkan berkas ini ke Kementerian PU dan janji Kementerian PU memang sudah menjadi prioritas sebuah yang kerjakan. Wali kota Pontianak, Edir Sdikamtono mengatakan anggaran yang disiapkan untuk ganti rugi lahan sebesar 30 miliar rupiah. Proses ganti rugi disebut lebih terukur sehingga tidak menimbulkan sengketa kepemilikan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak